Halo semuanya, all swastiastu and welcome back to my channel Senang sekali, saya Adit Esquero kembali hadir ke depan teman-teman semua Yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero Di konten Ramal Esquero kali ini, seperti biasa Saya akan kembali untuk menjawab request request yang sudah masuk di akun sosial media saya Ataupun juga di kolom komentar Hari ini kita akan membahas tentang Wilfer, Wilona dan juga Verol Bramasta Kira-kira apa yang akan kita bahas Tapi sebelumnya, saya juga ingatkan buat teman-teman semua Yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini Langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru Dari Adit Esquero channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya video ini semain berkembang, ditonton banyak kalangan Dan tentunya menjadi semangat baru buat kami Untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya Sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini Tentang Wilfer, Wilona dan juga Verol Bramasta Jadi ada pertanyaan, ataupun juga request yang sudah dikirimkan kepada saya Bunyinya seperti ini ya Tolong Mas Adit bacakan Bagaimana Natasha Wilona dan juga Verol Bramasta Saat kemarin mereka main game bareng dan sepedaan bareng Apakah itu cuma sebatas konten atau ada sesuatu yang lebih Wah ini, kayaknya ini fans banget ya Fans banget dari Natasha Wilona dan juga Verol Bramasta Sehingga dia itu tahu Kira-kira kegiatan mereka itu apa Kemudian konten-konten mereka itu apa Malah saya nggak tahu ini yang dimaksud itu yang mana Tapi kayaknya kalau yang sepedaan ini kayaknya saya sempat sekilas Ada yang sempat kemarin saya lihat ya Tapi kita akan coba saja untuk membacanya dengan media kartu tarot ini Berang, ada yang lupa, ternyata saya belum pakai ini Ya, nggak apa-apa Kita akan coba untuk memprediksikannya Seperti biasa, akan kita acak terlebih dahulu Sembari mengajak, tidak lupa Saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian Yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa tertekan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya Ataupun kalian ingin konsultasi Permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja Baik karir, keuangan, asmara, kesehatan Hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia Langsung saja di instagram saya, di at.ad.x.goro Jangan lupa, syaratan ketentuan berlaku karena ini ada konsultasi yang berbayar Oke, sudah cukup Kita akan mengambil kartu yang pertama Ini dia, kartu yang pertama Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat kayu Terlihat ada seseorang yang sedang memegang bola dunia Dan di sini ada tongkat ya Ada dua tongkat di sini Di kartu yang pertama ini saya lebih melihat Untuk Feral Brahmastra sendiri sebenarnya Pada saat main game itu Ataupun juga saat sepedaannya Saya melihat mereka berdua itu kayaknya enjoy-enjoy saja Dan juga mungkin niatnya itu ya sebatas konten Tapi, nggak tahu kenapa Di sini saya juga melihat ada sesuatu yang lain Ada sesuatu yang lain dalam arti adalah Mungkin karena sudah saling nyaman Sudah saling enjoy Jadi, meskipun niatnya itu bikin konten Tapi, semakin ke sini juga rasanya itu akan sesuatu yang berbeda Sesuatu yang lebih spesial lagi tentunya Karena mereka berdua itu sudah lebih dewasa daripada yang lalu-lalu ya Saat mereka cuma awal-awal dulu Dalam tanda kutip Mereka itu dipertemukan lagi Dalam sebuah konten Tapi, semakin ke sini kok konten mereka itu sering bareng lagi Bahkan diundang di acara yang sama juga Itu kayaknya sudah mulai terbangun lagi Image di mana Natasha Wilona dengan Feral Brahmastra Entah ini hanya sebatas Pekerjaan Ataupun juga hanya sebatas Undangan yang kebetulan bersamaan Tapi, saya lihat Mereka berdua itu nyaman-nyaman aja Enggak kemudian iluhil ataupun bagaimana Jadi, di sini lebih menunjukkan bahwa Sikap mereka itu juga Semakin ke sini semakin enak-enak aja Makin bisa menempatkan posisi mereka itu seperti apa Jadi, kalau misalkan Ada yang mengatakan Mereka enggak balikan Mereka enggak CLBK Tapi kok sering bareng Nah, itu bisa kita balik aja Balik gimana maksudnya Kita balik aja Bahwa meskipun mereka enggak balikan Meski mereka itu Enggak menyatakan CLBK Toh hubungan mereka itu Sampai saat ini Sampai detik ini Juga masih sangat baik Bahkan Wilona juga dekat dengan Orang tua dari Feral Brahmastra Dan itu bisa menjadi nilai plus sendiri Untuk Natasha Wilona Jadi, kalau kita ngomongin tentang Konten yang kemarin Sempat diundang di acara yang sama Saya lihat Memang niatnya itu Hanya untuk kebutuhan konten Tapi Untuk masalah hati Sepertinya ada sesuatu Yang akan mereka jalani Selanjutnya Kita akan mengambil kartu yang Kedua Kemudian Kartu yang kedua Ya, di sini muncul kartu Judgment Kartu Judgment ini Tidak ada Ada seorang malaikat Sedang meniup trompet Di bawahnya ini ada Gambar-gambar Manusia ya Ada yang dewasa Laki-laki Perempuan Anak-anak Di kartu ini Saya melihat Dimana Feral Brahmastra itu ada Natasha Wilona juga Saat ini Lebih sering bersama lagi Jadi ini bisa Memberikan sebuah Pertanda juga Bahwa Mereka berdua itu Kayaknya Sudah Lebih dekat lagi Daripada yang dulu-dulu Meskipun Di masa lalu Ataupun juga Di saat mereka itu Sudah putus Mereka berdua Sering digosipkan Sering diidentikan Ataupun juga Dihubung-hubungkan Dengan orang lain Tapi kok Semakin ke sini Mereka berdua itu Kayak Mulai dekat lagi Mulai nyambung lagi Meskipun tidak ada Klarifikasi Ataupun juga Mereka itu Mengiyakan Bahwa Sudah Balikan Ataupun bagaimana Itu tidak Tapi Yang saya Lihat Mereka berdua itu Masih tetap Menjalin hubungan Dengan baik Masih Saling Memberikan Ini ya Perhatian Satu sama lain Jadi Kayaknya Meskipun mereka Tidak jadian Meskipun mereka Tidak balikan Menurut saya itu Tidak masalah Tapi saya lihat Mereka berdua itu Juga sudah saling nyaman Jadi Kalau misalkan Mereka tidak balikan Di kemudian hari Mereka malah Langsung Dalam tanda kutip Kehubungannya lebih serius Itu malah Lebih luar biasa lagi Dan saya melihat Ada potensi Untuk menuju Ke arah sana Jadi Kalau misalkan Kemarin Ada yang mengatakan Bahwa Wah itu Mereka berdua itu Cuman Sebatas konten Mereka berdua itu Cuman Aji mumpung Mumpung mereka itu Sedang Hot-hotnya Dalam tanda kutip Sering Bersama Kemudian juga Memberikan Harapan lagi Untuk para fans Wilfair itu Melihat Mereka berdua itu Balikan Saya lihat Tidak Kayak gitu ya Mereka berdua itu Tidak ada maksud Kayak gitu Mereka berdua itu Kayaknya mengalir aja Tapi kok ternyata Perasaannya itu Semakin kesini Juga semakin nyaman Jadi Tidak ada hal yang Tidak mungkin Kalau misalkan Mereka berdua itu Melakukan sesuatu Yang dalam tanda kutip Itu adalah Sebuah pekerjaan Tapi juga Akan disambung dengan Rasa Dari hati Guys tunggu dulu Sebelum kita lanjut videonya Saya ingin Menginformasikan Buat teman-teman semua Khususnya yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian bisa subscribe Juga channel saya Yang satunya Yang berbau-bau Horror Mystery Dan juga Mystis Kalian bisa langsung aja Subscribe Horror Maniaks Untuk linknya Sudah saya Cantumkan di Kolom deskripsi Silahkan di subscribe Dan saya mohon Dukungannya Mohon supportnya Semoga channel saya Semakin berkembang Oke Kita lanjut Untuk Video selanjutnya Selanjutnya Kita akan mengambil Kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Ini dia Disini muncul Kartu String Ya Dan Sudah ada Dua kartu Mayor Yang keluar Kartu yang kedua Dan disini Kartu yang ketiga Terlihat ada Seorang wanita Sedang membalai Seekor anjing Berwarna merah Dan bulunya Menyala Seperti api Di kartu yang ketiga ini Saya melihat Feral Bramasta Dan juga Natasha Wilona Semakin hari Akan semakin Bikin baper nih Kayaknya Karena Semakin Kesini Kedekatan mereka itu Kayak udah Nggak ada Tedeng Aling-alingnya lagi Jadi mereka itu Sudah Cuek-cuek aja Mau Mau dikatain Dekat lagi Atau Mau Cuman dikatain Bahwa Cuman bikin konten Mereka Nggak masalah Yang tahu Juga mereka sendiri Tapi Kalau misalkan Yang ditanyakan Apakah Saat mereka Bikin konten Itu Cuman Sebatas konten Atau Ada sesuatu Yang lain Saya melihat Ada sesuatu Yang lain Disitu Disitu terlihat Bahwa Ada kenyamanan Ada perasaan Yang sangat luar biasa Di antara mereka berdua Jadi ini bisa menjadi Sebuah Pemicu Hal yang membuat Mereka itu Agak semakin Baik kesininya Kalau Dulu saya sempat Mengatakan bahwa Fero Bramasta itu Kayaknya udah Nggak pengen Pacaran-pacaran lagi Nggak pengen Menjalin hubungan Dengan Sesuatu Yang terikat Terikat dalam Arti adalah Ya itu tadi Kayak pacaran Kemudian Juga Cuman sebatas Cinta monyet Itu enggak Dia itu merasa Sudah dewasa Sudah merasa Ini adalah Waktunya Untuk Sesuatu Yang lebih serius Kalau misalkan Pekerjaan Ya udah Pekerjaan dulu Kalau misalkan Memang sudah Ketemu jodohnya Saya rasa Dia itu akan Segera Nggak pakai lama Dia itu akan Segera memberikan Penjelasan Dan juga Memberikan sebuah Ketegasan Bahwa dia itu Benar-benar Mencintainya Kalau misalkan Natasha Wilona Memang sangat Dicintai Memang Sudah ada arah Untuk menuju Ke arah sana Saya rasa Feral Bramasta Tidak akan Menyanyiakan Kesempatan tersebut Jadi Saya lihat Mereka berdua Masih dalam Tahap yang bagus Masih dalam Tahap yang Istimewa Karena Mereka berdua Masih Sama-sama Menyayangi Masih Sama-sama Menghargai Satu Sama Sama Lain Jadi Kita Lihat saja Kedepannya Seperti apa Dan Tetap Doakan Yang terbaik Untuk Feral Bramasta Dan juga Natasha Wilona Baik dari Karirnya Ataupun Juga Dari Asmaranya Kalau Misalkan Memang mereka Berjodoh Pastinya Akan Dibetemukan Entah Itu Kapan Tapi Pastinya Tuhan Memberikan Jalan Yang terbaik Untuk Mereka Berdua Dan Ingat Ininya Sebatas Prediksi Karena Segala Sesuatu Di Dunia Atas Gendak Tuhan Yang Laha Esa Manusia Hanya Bisa Berusaha Dan Berdoa Manusia Bisa Berencana Tapi Tetap Tuhan Yang Menentukan Dan Apabila Saya Ada Salah Kata Saya Ucap Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Karena Manusia Adalah Tempatnya Salah Dan Gilaf Akhir Kata Saya Adit S Mohon Altyazı Altyazı